Gue tentu ngobrol sama orang yang udah punya aset 3 digit. Ini 3 digit ratusan M ya, ratusan miliar, bukan ratusan juta. Dan liquid, 90 persennya dia taruh di deposito dan obligasi. Wah, gue penasaran banget. Langsung gue tembak. Kenapa nggak saham? Kenapa nggak kripto? Dia bilang, sedikit mah ada. Cuman gini, yang saya cari adalah ketenangan. Kalau kamu kan masih muda, nggak apa-apa fokus di saham, fokus di kripto. Cari return yang besar. Nanti at certain point, kamu nggak akan cari return besar lagi. Tapi kamu akan cari ketenangan. Gue mau make sure nih sekali lagi nih. Gue tanya kayak gini. Kalau om ada di posisi saya, umur 24 tahun dengan uang sekian. Apa yang om bakal lakuin? Fokus cari duit dan invest di high risk aset seperti saham dan kripto. Kalau duit segitu, andaikan amit-amit hilang semua deh. 1-2 tahun, lo juga bisa dapet lagi. Lagi pula, nggak akan hilang semua kalau lo udah ngerti marketnya. Di satu sisi gue merasa tertampar dan makin sadar kalau gue masih miskin banget. Tapi poinnya ya itu. Ketika udah masuk ke umur 50-60 ya, nikmatin masa tua, cari yang aman. Sekarang masih muda, manfaatin waktu sebaik-baiknya. Bukan untuk nongkrong ya.